Intro Welcome back to my channel, channel yang membahas seputar Raby Banyington Pada video kali ini kita akan mereview sebuah raket dari Lining, yaitu Lining GeForce Lining GeForce sendiri ada beberapa seri ya Ada GeForce Extra Strong, GeForce Light, dan GeForce Super Light Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview yang GeForce versi Light-nya Oke, nanti kita akan lihat bagaimana detail dan spesifikasi dari raket ini Dan kemudian nanti kita akan membahas dan berbagai pengalaman saya menggunakan raket ini Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya Lining GeForce Light yang akan kita review pada kesempatan kali ini adalah Lining GeForce Light 110 Nah, untuk GeForce Light sendiri ada beberapa varian Selain yang 110 ini ada 100 dan 120 yang memiliki karakter HTV Sementara yang 110 ini dan yang 150 memiliki karakter balance Oke, jadi yang membedakan hanya itu saja balance-nya Dan tiap varian memiliki warna yang berbeda Untuk yang 110 ini warnanya putih, hanya ada warna putih saja Begitu juga dengan varian yang lain, hanya ada satu warna Dan raket ini dibanderol dengan harga kisaran 300 ribuan Terakhir saya cek kalau nggak salah itu segitu ya, 300 ribuan nggak sampai 400 Ya, meskipun nanti kalian bisa menemukan yang lebih dari itu Tiap toko bisa berbeda-beda ya Nah, apa yang kalian dapatkan jika membeli raket ini Jadi selain akan mendapatkan raket ini, kalian juga akan mendapatkan tas 2R Selain itu mendapatkan kaos Senar AP6 dan grip leaning Semuanya dari leaning dan ori Oke, seperti itu Kemudian kita akan melihat ya Sisi-sisi dari raket ini Sebelum nanti kita akan sering mengalaman menggunakan raket itu Nah, kita akan mulai pada bagian bawah Untuk end cap seperti ini berwarna merah logonya Dan backgroundnya berwarna silver Biasanya model seperti ini itu ada di raket leaning yang harganya kelas bawah ya Oke, kemudian gripnya seperti ini Ini gripnya sudah dipasangin grip ya Cukup tebal Untuk jika tanpa grip Grip ini, grip tambahan itu kalau nggak salah S1 atau S2? S2 ya mungkin ya Kurang lebih seperti itu Saya cari tidak ada, nanti kalian bisa koreksi Ini saya tidak berani buka karena ini bukan milik saya Oke, jadi seperti itu nanti kalau kalian tahu silahkan dikoreksi saja Tapi untuk saya ini mungkin S2 ya S1 atau S2 kesaran itu Kemudian kita ke bagian top capnya Kita bisa melihat disini ada nama brandnya leaning Kemudian di sisi yang lain disini ada hologram yang menunjukkan keaslian dari raket ini Dan sisi yang lain juga kita bisa menemukan brand leaning juga Hanya itu saja Kemudian kepada bagian shaft Oke, shaftnya seperti ini Fleksibilitasnya tidak safe dan tidak begitu flex Ini cenderung medium atau medium flex Kesaran itu ya, medium atau medium flex Oke, apa yang kalian bisa lihat pada bagian shaftnya Disini ada nama seri dari raket ini Yaitu GeForce LED 110 Oke, kemudian masih sejajar dengan serinya tadi Ini adalah head pencil slim shaft Oke, kemudian ini adalah seri GeForce Jadi sudah seperti yang kita sampaikan tadi Untuk GeForce sendiri ada beberapa seri Yaitu GeForce Extra Strong Ada GeForce LED dan GeForce Super Light Oke, seperti itu Dan kurang lebih sama seperti pada raket-raket leaning lainnya ya Jika raket ini juga dibekali dengan teknologi aerotik beam system Dan dynamic optimum frame Oke, kemudian kita bisa lihat disini juga ada Keterangan leg weight Jadi raket ini tergolong leg weight Meskipun ini spesifikasi manufakturnya Kalau nggak salah 4U ya Jadi kisaran 80 sampai 84 Nah, untuk berat setelah diisi Grip tebal dan senar Ini menjadi 103 gram ya 103 gram itu menurut saya cukup berat Sebenarnya bisa lebih ringan ya Bisa dibuat tidak sampai 100 gram Nah, ini yang menyebabkan bisa sampai segitu adalah Karena gripnya yang tebal Oke, jadi Untuk beratnya Nanti bisa kalian rekayasa dengan Memilih grip yang tebal atau grip yang Sedang atau tipis Oke, kembali ke subnya Nah, untuk material subnya Juga material dari frame-nya Ini adalah full look high carbon graphite Oke Kemudian Karakter dari raket ini adalah balance dan high tension Tidak ada keterangan berapa maksimal yang bisa ditarik Di raket ini Tapi biasanya sih 30 lbs Seperti itu Oke Itu tadi pada bagian shaft Kemudian kita ke bagian frame-nya Bagian frame-nya seperti ini Oke Dan Ini Bentuknya sama Seperti yang GeForce Extra Strong Bentuk saya sama ya Oke, sama Meskipun ada Perbedaannya Nah, perbedaannya nanti akan saya tunjukkan Nah, jika dibandingkan dengan Frame dari Cleaning juga Seri Super Series Seperti ini Kalau kalian lihat Apakah Ada yang berbeda Jika kalian perhatikan Memang agak berbeda ya Bagian muka dari frame-nya ini Untuk yang GeForce GeForce-nya ini Bada bagian atasnya Dia lebih Seperti Lebih Lebih isometrik ya Lebih isometrik Meskipun dua-duanya sama-sama isometrik Tapi bagian atasnya Dia lebih Seperti lebih kotak Dan Pada bagian sininya Itu sangat kelihatan sekali Dia Lebih masuk ke dalam ya Jika dibandingkan dengan yang ini Kalau yang SS99S ini Dia cenderung lebih Bundar Ya, lebih Apa ya Lebih melingkar ya Seperti itu Kalian bisa lihat Dan lihat sendiri ya Oke, kemudian Pada bagian Frame-nya ya Ini Di T-joinnya seperti ini Ada Logo leaning-nya Dan ini Model shape-nya ini Adalah kombinasi antara Box dengan Aero Jadi Aero box Pada bagian bawah Ini sangat kelihatan sekali Box-nya ya Kemudian Di tengah sini Dia Aero box Dan ke atas ini Kembali box Oke Cuma memang bagian sini Lebih Sangat kelihatan sekali Box-nya ya Seperti itu Kemudian Kita bisa melihat Di sini ada beberapa Keterangan di frame-nya Itu ada GeForce yang menunjukkan Dari seri dari raket ini ya Keluarga Atau varian A Atau tipe Atau seri GeForce Oke Kemudian di sini ada Dynamic Optimum Frame Dan Aero Tech Beam System Oke Di bagian baliknya Juga sama GeForce Aero Tech Beam System Dan Dynamic Optimum Frame Nah itu saja Keterangan yang ada Di raket ini Kemudian untuk Gromade-nya Gromade-nya Seperti ini ya Bagian atasnya Tidak ada warna Yang berbeda Untuk menunjukkan Bahwa itu ada di tengah Tapi untuk menandakan Bagian tengahnya Di sini ada Sedikit titik Kecil Warna hitam Ya Untuk menunjukkan Itu ada di bagian tengah Gromade-nya sendiri Berwarna Hitam ya Berbeda dengan yang GeForce Extra Strong Ini warnanya putih Dan yang membedakan Juga GeForce yang ini Dengan yang ini adalah Dari jumlah gromade-nya Nah jumlah gromade yang ini GeForce Light ini Dia 72 Yang ini 76 Ya Oke Kemudian pada bagian bawahnya Tidak ada Tidak ada model U Ya Gromade U Jadi biasa Seperti raket-raket Lining lainnya Oke Seperti itu Nah Kembali ke tadi Yang Membedakan GeForce Light Dengan GeForce Extra Strong Ini selain Tadi jumlah gromade-nya Dan warna gromade-nya Juga pada bagian Samping dari frame-nya ini Jadi Kalau kalian perhatikan Oke Ini saya luruskan dulu ya Saya luruskan dulu Oke Sudah lurus Nah Kira-kira Kelihatan gak bedanya Ini kalau saya perhatikan ya Untuk yang GeForce Extra Strong ini Bagian Frame-nya bagian Samping sini Dia lebih lebar Jika dibandingkan dengan yang GeForce Light ini Yang ini dia lebih slim ya Oke Seperti itu Dan ini adalah Kalau melihat harganya ya Melihat harganya Ini 300 ribuan Sementara yang ini 600 ribuan ke atas Jadi ini adalah Seri Bawahnya dari ini ya Bawahnya dari ini Sehingga memang Untuk Beberapa Materi Memang berbeda ya Selain dari Gromade-nya Jumlah gromade-nya Kemudian Mungkin juga dari Bagian Bagian ininya juga ya Kalau yang ini kan Sangat kelihatan sekali Disini Tension-nya disebutkan Bisa 35 Ke bawah ya 35 Maksimal 35 Sementara yang ini kan Tidak ada Jadi secara Materialnya Lebih bagus yang GeForce Extra Strong ya Oke Seperti itu Oke Apalagi Bagian frame-nya Kurang lebih seperti itu ya Untuk Aerodinamis-nya Dari sini dan disini ya Disini ya Oke Seperti itu Nah sekarang kita akan mulai Lanjut Untuk pengalaman Menggunakan racket ini Racket ini dengan Karakter balance Jadi Menurut saya Racket ini Yang saya rasakan Pertama kali Menggunakan racket ini adalah Langsung Bisa digunakan Tidak butuh waktu lama Untuk mengenali Dan memahami Karakter dari racket ini Karena racket ini adalah Racket balance Jadi racket balance itu Sangat direkomendasikan Sangat cocok Buat mereka yang Pemula Atau mereka Pemain yang memiliki Bermain All round Racket ini sangat cocok Oke Sehingga Nah itulah mengapa Gripnya ini tebal Karena Pemilik dari racket ini Itu baru bermain Baru bermain Baru bermain Sehingga Ya Gripnya Tebal Kenapa tebal Karena Biasanya Kalau yang baru-baru bermain Itu belum Menemukan Kenyamanan Apakah Gripnya itu Enak tebal Atau Enak yang Sedang atau Tibis Nah seperti itu Oke Itu yang tadi Saya rasakan Pertama kali adalah Racket ini sangat Mudah sekali Untuk diadaptasi Tidak kesulitan Karena All round ya Karena balance itu tadi Balance Balance pointnya Saya tidak tahu berapa Tapi Setelah kita ukur tadi ya Setelah kita ukur Dengan kondisi Nah Sudah terpasang Juga dengan gripnya Yang sudah terpasang ini Menjadi 274 Sampai 275 274 Kalau tidak salah ya Dan itu Masuk Headlight Oke Jadi terasa Ringan di kepala Cuma memang Sayangnya Ini Bobotnya menjadi 103 Nah Balance pointnya Menurut saya Kalau kosongan Itu antara 285 Sampai 290 Ya Oke Karena Ini ada gripnya Tebal Sehingga Turunnya bisa jauh sekali Nah Untuk balance pointnya Bisa kita Sebenarnya bisa kita Buat Turunnya tidak begitu jauh Ya Dan mungkin bisa saja sama Dengan catatan Kita Memakai grip Yang Tipis Oke Jadi biasanya Turunnya Tidak akan terlalu banyak Ya Sehingga nanti Selain BP Yang tidak akan turun banyak Juga Bobotnya tidak akan sampai 100 Lebih ya Ini 103 Oke Seperti itu Meskipun Agak berat Tapi karena Dia ringan kepala Jadi ringan kepala Jadi Terasa tidak begitu Berat Oke Dan Ini juga Dipasangi senar Lining nomor 1 Tarikan 24 Oke Jadi buat Pemula 24 setelah saya rasakan Itu Tidak ada masalah Tidak ada masalah Dan tidak begitu Kendor Menurut saya Ya meskipun Kalau yang Jam terbunya sudah tinggi Ini pasti akan kendor Biasanya untuk main Akurasi Buat main tipis-tipis Memang agak Kesulitan Tapi buat pemula Biasanya kan Tidak begitu main tipis Ya Biasanya Ya hanya Lob Kemudian mukul Biasa Seperti itu Dan Tarikan segitu Menurut saya Cukup enak ya Dan tentu akan membantu Power ya Dari Elastisitas dari Senarnya yang Ditarik 24 Termasuk Rendah ya Tarikannya Oke Karena tadi Saya mengatakan bahwa Rakyat ini sangat Mudah sekali Diadaptasi ya Sehingga untuk melakukan Smash Lock Kemudian Netting Drive Control Clashing Dan defense itu Menurut saya Tidak ada masalah Tidak ada kendala Cuma memang Tidak ada yang istimewa Dari Tiap-tiap itu ya Cuma untuk Lock Atau untuk Smash Netting Itu nanti tergantung Dari Plashing juga Dan control juga Nanti tergantung Dari senarnya ya Jika kalian tarik Lebih tinggi Otomatis nanti Untuk bermain Akurasi Bermain tipis Akan lebih Enak Tetapi semakin Tinggi tentunya Power yang Kita keluarkan Juga mesti Tinggi Nah jika kalian Memiliki power Tentu saja Tidak ada masalah Tetapi jika kalian Tidak memiliki power Tarikan tinggi Nanti akan membuat Menjadi Tantangan sendiri ya Karena Kalian membutuhkan Fisik yang bagus juga Membutuhkan Tentangan yang besar juga Untuk membuat Hasil dari Pukulan kalian Akan menjadi lebih Terasa lebih Maksimal Seperti itu Mungkin Itu saja yang bisa Saya sampaikan Sering pengalaman Menggunakan racket ini Menurut saya Enak Untuk pemula Racket ini Bisa menjadi Pertimbangan ya Jika kalian Ingin mencari Racket Leaning Kalian bisa mencari Geforce Light 110 ini Atau yang 150 Dengan karakter Balance Jadi buat pemula Akan menurut saya Akan lebih Cocok Jika dibandingkan Dengan yang 100 atau 120 Yang memiliki Karakter HTV Tapi kalau kalian Memang karakternya Memang gaya bermain Yang menyerang Ya bisa saja Membeli itu Tapi kalau Buat kalian yang Baru bermain Belum tahu Gaya bermain Kalian seperti apa Yang 110 Dan 150 Ini bisa menjadi Pertimbangan Oke seperti itu Ya itu ya Yang bisa kita Sampaikan Jika kalian Ada yang pernah Menggunakan Racket ini Atau ingin bertanya Sejarah saja Disampaikan di kolom Komentar Oke terima kasih Buat teman-teman yang Sudah nonton video ini Semoga informasi Yang saya sampaikan Ini bermanfaat Jika Ya Tadi juga ada pertanyaan Silahkan saja disampaikan Baik kita jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Salam sehat Salam olahraga